Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler Oke, kalau kemarin kita udah berjalan-jalan ke pusat bumi kali ini kita akan berpetualang di Pulau Misterius Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Journey to the Mysterious Island dan masih mengusung tema yang sama yaitu fiksi petualangan Bagi kaum Fernian atau sebutan bagi penggemar karya Julius Fern karya tersebut ditulis berdasar kisah perjalanan seseorang dan tidak sedikit yang mempercayainya Buku berjudul Atlantis yang diberikan kepada Sean di akhir film sebelumnya agaknya menginspirasinya melakukan perjalanan ini Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya Film dibuka dengan diperlihatkan aksi kejar-kejaran seorang pengendara motor dengan pihak kepolisian Aksi pemuda tersebut terhenti setelah dia tercebur ke sebuah kolam renang yang ternyata pemuda tersebut adalah Sean Dia ditangkap karena baru saja menerobos masuk fasilitas satelit milik negara Untungnya Sean diselamatkan oleh Hank, ayah tirinya seorang mantan angkatan laut berpengaruh Meski begitu, Sean tidak mengucapkan terima kasih sama sekali Bahkan ia lebih senang dipenjara daripada harus berhutang budi kepada Hank Agaknya Sean ini masih belum bisa menerima keberadaan Hank sebagai sosok ayah pengganti Sampai di rumah, Elizabeth bertanya apa yang dicari Sean sehingga ia harus menerobos masuk fasilitas satelit Hanya saja, remaja tanggung itu tidak mau bercerita lalu pergi ke kamarnya Salah satu dari banyak alasan kenapa Sean tidak menyukai Hank karena mereka harus pindah dari Kanada ke Amerika Di sana Sean memiliki banyak teman sedangkan tidak di sini Sejak petualangan yang dilakukan bersama sang paman ke dalam pusat bumi Sean menjadi sangat terobsesi kepada karya Julius Fern Dan kali ini yang menjadi perhatiannya adalah pulau misterius yang hilang Sebagai seorang anggota keluarga baru, Hank cukup sabar menghadapi Sean Ia masuk ke dalam kamarnya lalu melihat Sean sedang mencoba memecahkan kode dalam sebuah tulisan Hank berkata kalau dia adalah ahli pemecah kode rahasia Kenapa tidak memberitahu apa yang sedang ia lakukan, siapa tahu ia bisa membantunya Sekitar beberapa hari yang lalu, Sean menerima sinyal radio berupa tiga kata yang diulang-ulang yaitu Pip, Sean, dan Stroke Kata-kata tersebut adalah karakter yang ditulis di buku Julius Fern Dan ia sangat yakin pesan itu dikirim oleh kakeknya yang juga seorang verenian Karena itulah ia pergi ke fasilitas satelit untuk menerima pesan tersebut secara lengkap Namun pesan itu ditulis dalam bahasa aca yang sulit dimengerti Seolah pengirim pesan itu tidak ingin pesannya dibaca oleh orang lain selain dirinya Setelah melihat pesan tersebut, Hank mengerti bahwa huruf dari setiap kata harus dihilangkan secara berurutan agar terbentuk sebuah kata baru Kode dari paragraf pertama berbunyi pulau itu nyata Pulau yang dimaksud adalah pulau misterius yang selama ini dicari oleh Fernian Yang tidak percaya bahwa ada seseorang berhasil menemukannya Mereka melanjutkan memecahkan kode sampai akhirnya mereka mendapat tiga nama pengarang dengan tiga kisah pulau yang berbeda Yaitu pulau harta karun, pulau lilliput yang ditemukan Gulliver dan pulau misterius Ada kemungkinan tiga buku tersebut menceritakan pulau yang sama dan terdapat peta di setiap buku meskipun sedikit berbeda Untuk sesaat Hank berpikir lalu merobek tiga peta tersebut Yang ternyata setelah digabungkan peta itu membentuk sebuah peta baru lengkap dengan titik koordinat Dan lokasi paling dekat dengan lokasi tersebut adalah negara pulau yang letaknya sekitar 100 mil dari lepas pantai Tanpa pikir panjang, Sean langsung berkemas untuk mempersiapkan perjalanan pergi ke sana Akan tetapi, Hank tidak mengizinkannya Dia tidak akan membiarkannya pergi keliling dunia gara-gara ada seseorang bermain-main dengan pesan radio amatir Hank masih menganggap cerita tersebut tidak nyata dan harus dipikirkan baik-baik Dan yang terpenting, Sean tidak boleh meninggalkan sekolah Sean berkata seseorang itu adalah Alexander Anderson, kakeknya Original Fernian di dalam keluarga Sudah bertahun-tahun ia mencari pola tersebut dan tidak ada kabar darinya dua tahun belakangan ini Sean merasa kakeknya dalam masalah dan ia harus menemukannya Setelah itu, Hank berdiskusi dengan Elizabeth mengenai hilangnya sang kakek dan peta tersebut Elizabeth berkata sulit mengatakannya hilang Karena sang kakek selama hidupnya sering berpergian tanpa ada kabar Bagi Sean, sang kakek adalah petualang hebat Tapi bagi keluarga, dia adalah seseorang yang tidak pernah ada saat keluarga membutuhkannya Akan tetapi, Hank memiliki pemikiran lain Sean membutuhkan sosok seseorang di dalam hidupnya Seseorang yang selalu ada dan peduli untuknya Memecahkan sandi tersebut adalah hal yang antusias darinya Lalu mengapa tidak mengizinkan mereka pergi ke Palau Dan setelah menyadari pulau itu tidak ada dan kakeknya tidak di sana Ia akan mencari cara menghiburnya lalu membawanya pulang Singkat cerita, Hank membelikan tiket pergi ke Palau Namun Sean tidak pergi sendirian melainkan bersamanya Ya meskipun Sean agak kecewa kenapa Hank harus ikut bersamanya Dia pernah pergi ke pusat bumi dan merasa bisa melakukan perjalanan ini sendirian Lalu Hank mengingatkan dia adalah orang yang mensponsori perjalanan ini Jadi Sean tuh gak boleh protes Sampai di pelabuhan, Sean mencari tour guide yang bisa mengantar mereka ke tujuan Namun banyak yang menolaknya Tidak ada pulau di lokasi yang ia maksud Dan hanya ada sekumpulan badai dan perjalanan itu sangat berbahaya Bahkan saat Sean menawari bayaran mahal, mereka tuh tetap tidak peduli Sampai akhirnya ada seseorang mendengar pembicaraan tersebut lalu berkata kalau dia akan mengantarnya Dia adalah Gabato dan bersedia mengantar kemanapun tujuan mereka Awalnya mereka tuh mengira akan diantar menggunakan kapal mewah Sayangnya mereka tuh akan naik helikopter butut Hank langsung membatalkan perjalanan tersebut demi keselamatan Tapi saat Sean melihat Kailani, anak perempuan Gabato yang akan mendampingi perjalanan tersebut Ia menyetujuinya Kailani membuatnya jatuh cinta dan ia tidak menyangka Gabato memiliki putri secantik itu Akan tetapi Kailani tidak selugu ayahnya Koordinat lokasi tujuan adalah tempat berbahaya dan mereka harus menambah biaya untuk bisa pergi ke sana Lokasi tujuan mereka adalah Samudera Pasifik Selatan Kepulauan Palau Atau lebih tepatnya berada di tengah-tengah antara Kepulauan Palau, Maluku, dan Papua Barat Indonesia Setelah beberapa menit perjalanan, nampak sekumpulan awan hitam di depan mereka Kailani meminta Gabato memutar arah Namun Sean berkata lokasi pulau itu ada tepat di tengah badai tersebut Buku itu menyebut kalau mereka akan tersedot ke tengah badai lalu sampai di mana pulau itu berada Gabato pun merasa yakin dengan kemampuan mengebudinya lalu terbang ke tengah-tengah badai Sayangnya helikopter mengalami kerusakan tidak bisa digendalikan lalu jatuh ke pusat badai Dan ajaibnya meski helikopter itu hancur berkeping-keping tidak ada satupun yang terluka Mereka mendarat di sebuah pulau seperti apa yang disebutkan di dalam buku Jules Verne Kailani berkata sebelumnya tidak ada yang mengetahui keberadaan pulau ini karena selalu tertutup badai Lalu Hank meminta mereka mengumpulkan barang-barang mencari makanan dan menemukan tempat berlindung sebelum segalanya menjadi lebih buruk Tak jauh dari lokasi mereka mendarat Sean menemukan sebuah goa yang sepertinya terhubung ke sisi lain pantai Dan setelah keluar dari goa tersebut mereka melihat pemandangan yang sangat menakjubkan Yang gak lain adalah pulau misterius yang mereka cari Dan sesuai dengan buku tersebut pulau itu menganut hukum biogeografi Dimana hewan besar menjadi kecil dan hewan kecil menjadi raksasa Hal ini mirip dengan leliput yang diceritakan dalam buku Gulliver's Travel Lalu dari kejauhan Sean melihat kepulan asap dan mungkin saja berasal dari api unggun yang dibuat kakeknya Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya yaitu pergi ke sana Setelah beberapa langkah ke depan sampailah mereka ke area bebatuan yang ternyata adalah telur kadal raksasa Telur-telur itu mulai retak dan Hank meminta jangan ada yang bergerak Sialnya telur yang diinjaga batu pecah lalu membangunkan si kadal Apa boleh buat? Mereka harus mencari tempat bersembunyi sebelum dimakan kadal tersebut Mereka berempat terus berlari ke tengah hutan Namun kadal itu terlalu cepat dan mereka tidak bisa pergi kemana-mana Lalu terdengar teriakan seseorang diiringi jebakan kayu dan menghantam kadal itu berulang-ulang Seseorang yang menyelamatkan mereka gak lain adalah Alexander Anderson, sang kakek petualang Setelah berkenalan, Hank berkata kalau dialah yang membantu Sean memecahkan sandi tersebut Tapi si kakek malah bertanya apa yang membuatnya lama sekali memecahkan sandi tersebut Lalu menyebut kalau Hank memang bukanlah Anderson Nampaknya baik Sean ataupun si kakek sama-sama meremehkan Hank yang bukan seorang fernian atau petualang sejati Akibat pernyataan tersebut, Hank dan si kakek mulai terlibat adu ejekan yang memperlihatkan ketidakcocokan di antara mereka Setelah itu, kakek membawa mereka pergi ke tempat dimana ia membangun gubuknya Kakek membangun gubuk tersebut dari puing-puing kapal yang membawanya ke tempat ini Meski begitu, gubuk tersebut terasa mewah dan nyaman untuk ditinggali Gak heran, si kakek tuh betah tinggal di tempat ini berlama-lama Bahkan mereka bisa melihat guguran lava gunung berapi aktif yang ada di pulau tersebut Lalu Hank bertanya bagaimana dengan radio yang ia gunakan untuk mengirim sinyal Apakah masih bisa digunakan karena benda itu adalah tiket mereka pergi dari pulau ini Kakek berkata benda itu masih berfungsi namun mereka harus menunggu posisi satelit tepat di atas mereka Dan mereka harus menunggu selama dua minggu ke depan sebelum bisa mengirim pesan keluar Lalu Hank berkata bertahan dua minggu di tempat ini bukan ide bagus Banyak binatang buas di luar sana yang bisa memangsa mereka kapan saja Akan tetapi si kakek lagi-lagi mengejek Kalau Hank takut kenapa tidak sebaiknya pergi ke pantai lalu berenang pulang ke rumah Sean juga sependapat dua minggu di tempat ini mereka bisa belajar banyak hal Namun tanpa mereka sadari gunung berapi di hadapan mereka terus mengeluarkan kepulan asap dan lava Tanda gunung tersebut sementara lagi akan meletus Keesokan harinya kakek membawa mereka pergi ke suatu tempat Sepanjang jalan Sean berusaha merayu kailani agar mau menghabiskan waktu bersamanya Tapi gadis itu bukanlah tipe wanita yang mudah dirayu Ditambah pengetahuan Sean tentang wanita tidak sebaik pengetahuannya memecahkan misteri dunia Lalu Hank memberinya beberapa nasihat agar dia lebih memahami bagaimana perasaan wanita bekerja Hal itulah yang membuat bagaimana ibunya bisa jatuh cinta kepadanya Dan satu hal yang paling penting adalah menggoyangkan dada untuk lebih menarik perhatian wanita Setelah beberapa jam perjalanan sampailah mereka ke reruntuhan bangunan peninggalan masa lalu Dan mungkin tidak akan ada yang percaya ada peradaban menakjubkan di pulau terpencil ini Runtuhan tersebut sudah ada sejak ribuan tahun lamanya Lalu kakek menunjukkan simbol-simbol yang ada di jantung kota dan meminta mereka menebak apa nama peradaban tersebut Atlantis Setelah menggeser bebatuan Sean melihat tulisan Atlantis Yang artinya secara tidak langsung mereka telah menemukan peradaban yang hilang sejak ribuan tahun lamanya Semua yang mereka lihat disebutkan secara lengkap di dalam buku Lalu Hank bertanya bukankah Atlantis seharusnya ada di bawah air Kakek menjelaskan bahwa saat Fern menulisnya memang benar seperti itu Akan tetapi hal tersebut adalah siklus yang terjadi setiap 140 tahun sekali Separuh waktu berada di dalam air dan separuh lagi muncul ke permukaan Hal tersebut juga dipengaruhi aktivitas vulkanik yang membuat lempeng lautan bergeser Lalu mendorong Atlantis ke permukaan Karena hal itulah cukup sulit menemukan peradaban ini terutama saat Atlantis tenggelam Saat kakek mulai mencari tempat ini 30 tahun yang lalu Ia berjanji kepada Max untuk menemukan Atlantis bersamanya Tapi ia tidak memiliki kesempatan Jadi kakek memutuskan akan mewariskan penemuan ini kepada cucunya Untuk itulah ia mengirim pesan rahasia tersebut yang hanya bisa dimengerti oleh Ferenian Ia ingin keluarga Anderson melihat tempat ini sebelum yang lainnya Namun ada bahaya besar mengintai mereka Air yang menggenangi tempat ini adalah air laut yang masuk melalui celah lapisan bawah tanah Yang artinya pulau ini akan segera tenggelam Si kakek berkata bahwa ia sudah menghitung perkiraan waktunya Dan pulau ini tidak akan tenggelam selama 14 tahun ke depan Hank menjelaskan bahwa daratan yang rawan tenggelam ditandai dengan munculnya retakan tanah di permukaannya Dan ia melihatnya di sepanjang tempat ini Dengan semua air yang ada di samping reruntuhan Ia memperkirakan waktu yang mereka miliki hanya 3 hari maksimal Lalu Sean berkata bagaimana dengan Nautilus Kapal selam Kapten Nemo yang dibangun tahun 1870 Dalam buku itu juga tertulis kapal selamnya tersembunyi di suatu tempat Jika mereka bisa menemukannya kapal selam itu bisa digunakan untuk pergi dari tempat ini Setelah kakek menunjukkan dimana Kapten Nemo dikuburkan Legenda menyebut di dalam sana ada buku jurnal yang bisa memberitahu dimana lokasi Nautilus Tapi yang jadi masalah celah tersebut sangat sempit dan sepertinya hanya Kailani yang bisa masuk ke dalam Singkat cerita, Kailani masuk lalu menemukan jasad Kapten Nemo duduk memeluk buku perjalanannya Setelah mendapatkan buku itu terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Yang menandakan tenggelamnya pulau sudah dimulai Buku itu menyebut bahwa Nautilus disimpan di sisi lain pulau dan berada di bawah karang Poseidon Tidak sulit menemukannya karena kakek sudah menjelajahi seluruh pulau ini Jalur tercepat untuk menuju tempat itu adalah melewati jantung pulau Akan tetapi mereka harus sangat berhati-hati karena jantung pulau ini dipenuhi bebatuan terjal hutan yang gelap serta makhluk menakutkan Karena waktu yang tersisa tidak cukup banyak mereka terpaksa mengambil resiko tersebut Perjalanan sulit pun mereka lalui Semua yang mereka lihat juga tergambar dengan baik di dalam buku tersebut Setidaknya mereka bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan mereka hadapi Satu hari pun berlalu sejak mereka memulai perjalanannya Aktivitas vulkanik semakin meningkat Tak lama setelah gempa mengguncang pulau terjadi hujan abu gunung berapi Tapi bukan debu biasa melainkan debu emas murni Gunung berapi sejatinya terbuat dari apa yang mereka letuskan Jika terdapat debu emas pasti ada kandungan emas di dalam gunung tersebut Mungkin gunung emas itulah yang dimaksud di dalam buku Pulau Harta Karun Untuk membuktikannya Sean akan pergi ke sana untuk melakukan penelitian Sekali seumur hidup dan penting bagi pengetahuan manusia Namun Hank melarang Pergi ke sana membutuhkan waktu seharian dan mereka harus segera pergi dari sini sebelum air menenggelamkan mereka Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka berdua ditambah sang kakek membelanya Sean bebas menentukan apa yang dia mau mencari pengetahuan, petualangan, dan keajaiban di tempat ini Hank berkata seharusnya si kakek lebih bijak memberikan nasihat Membawa anak itu ke tempat ini artinya menjamin keselamatannya Dan mengajarkannya bagaimana membuat keputusan yang benar serta rasa bertanggung jawab Setelah perdebatan itu selesai mereka kembali melanjutkan perjalanan Lalu sampailah mereka ke hamparan tanaman bunga yang sangat luas Dimana terdapat lebah-lebah raksasa beterbangan di atasnya Agaknya Xionto masih kesal dengan Hank Yang merasa Hank tidak perlu memberitahu apa yang harus ia lakukan Hal yang sama sebenarnya juga dialami Kailani Gabato selalu ingin terlibat saat ia dalam masalah meski ujung-ujungnya berantakan Tapi bukan itu yang ia khawatirkan Ia sangat memahami bahwa sang ayah hanya ingin melakukan yang terbaik demi putrinya Justru yang ia takutkan adalah jika ayahnya tidak melakukan apa-apa Ia percaya bahwa orang tua lebih mengerti dalam hal apapun dibandingkan dirinya Setelah melewati kebun bunga Jalan mereka terhalang tebing pegunungan yang sangat tinggi Tidak ada cara naik ke atas selain terbang ke sana Perkataan Hank tersebut memberi kakek sebuah ide Karena pasti ada solusi di setiap masalah Lalu ia menaiki seekor lebar raksasa untuk membawa mereka naik ke atas Meski ide tersebut cukup gila Tidak ada pilihan terbang ke atas adalah satu-satunya jalan Mereka berlima akhirnya dengan mudah melewati pegunungan tersebut Akan tetapi bahaya diam-diam mengintai mereka Sekumpulan burung raksasa mendatangi lalu menyerang mereka Para petualang itu terbang dibalik pepohonan untuk mengalihkan perhatian para burung Mereka terbang melalui celah-celah sempit Lalu Hank dan kakek terbang ke arah yang sama agar burung-burung itu saling bertabrakan Namun sialnya, seekor burung berhasil memaksa lebah yang ditumpangi Sean keluar dari hutan Lalu menjatuhkan Kailani Beruntungnya, daun-daun pohon besar memperlambatnya jatuh Lalu Sean datang menyelamatkannya Setelah menurunkan Kailani Sean memancing burung itu agar terjebak sarang laba-laba Meski berhasil, Sean kurang fokus lalu terjatuh yang membuat kakinya terkilir Malam itu, mereka harus beristirahat sambil mengobati kaki Sean Dan ternyata si kakek tuh diam-diam mulai menyukai Hank Berkat perkataannya dan strategi taktisnya, mereka selamat dari serangan burung-burung tersebut Lalu ia memintanya bernyanyi agar tidak bosan dalam keheningan malam Setelah selesai, kakek bertanya dari mana ia belajar bernyanyi Hank berkata, ayahnya sering bernyanyi saat ia masih kecil Dia adalah ayah yang menyenangkan Sayangnya, sejak umur 8 tahun dia pergi dan tidak pernah kembali Apa yang dialami Hank tersebut seperti apa yang dialami Sean Hanya saja, Sean masih beruntung karena berhasil menemukan ayahnya Saat mengambil air, gabak tuh bertanya apakah kailani menyukai Sean Anak laki-laki itu sedikit manja tapi sebenarnya hatinya baik Gadis itu mengelak Setelah keluar dari pulau ini, dia akan melanjutkan hidupnya dan pergi kuliah Sedangkan ia akan kembali ke Palau membantunya bekerja Untuk saat ini, mereka tuh lebih membutuhkan uang daripada laki-laki ataupun kuliah Gabato sudah berjanji bahwa ia akan memwujudkan keinginannya bersekolah Dan tidak pernah memaksanya membantunya bekerja Keesokan paginya, mereka terbangun karena air mulai menggenangi permukaan Pulau misterius ini tenggelam lebih cepat dari perkiraan mereka sebelumnya Masalah pun bertambah, gabato menghilang entah kemana Kailani jadi ingat perkataan ayahnya semalam Dia saat ini pasti pergi ke Gunung Emas untuk mewujudkan cita-citanya Pulau ini segera tenggelam dan ia harus pergi mencarinya Apa boleh buat, mereka harus dibagi menjadi dua tim Kakek akan menemani Kailani mencari gabato karena dialah yang mengundang mereka ke tempat ini Sementara, Heng dan Sean harus bergegas menemukan kapal selam itu lalu menjemput mereka Setelah itu, mereka berpamitan lalu berpisah Sementara itu, di kaki gunung, gabato menemukan bongkahan emas Namun, bongkahan tersebut berukuran besar dan sulit dibawa pulang Setelah Kailani menemukannya, ia memintanya melupakan emas tersebut Mereka sudah memiliki segalanya selama masih bisa bersama-sama Lalu di tepi pantai, Heng dan Sean menyelam mencari kapal tersebut Setelah menemukannya, lagi-lagi bahaya mendatangi mereka Seekor belut listrik raksasa siap menyambar Heng dan Sean bergegas membuka pintu palka lalu masuk ke dalam Setelah memompak air yang ada di ruangan tersebut, mereka masuk ruang kontrol Namun kapal itu tidak memiliki tenaga sama sekali Lalu mereka ingat belut listrik raksasa sebelumnya Heng berencana akan menjamper baterai kapal selam dengan listrik yang dihasilkan belut tersebut Setelah mengaitkan kabel dengan harpun, Heng keluar kapal lalu melempar harpun ke arah belut tersebut Tak butuh waktu lama, listrik sebesar 1000 volt mengalir lalu menyalakan kapal Sementara di tempat lain, kakek dan yang lain malah tersesat Kompasnya tidak berfungsi dengan baik akibat gangguan magnetis Lalu turun hujan lebat disertai latusan gunung dan gempa vulkani Dan setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai ke pantai di mana Heng dan Sean akan menjemput mereka Namun gempa yang terjadi mulai menghancurkan daratan Dan untuk sekali lagi, selama 140 tahun ke depan, Atlantis akan tenggelam dan berada di bawah permukaan air Untungnya, di saat yang tepat, di momen yang sempurna, kapal selam datang menjemput mereka Heng meminta Gabato mengendalikan kapal karena ia tidak memiliki pengalaman dalam hal mengemudi Tidak sulit baginya mengendalikan kapal itu karena seperti menerbangkan helikopter Sementara, Heng pergi ke belakang mengambil torpedo untuk menembak bebatuan besar yang menghalangi jalan mereka Sean dan kakek akhirnya bisa menerima Heng setelah memahaminya dengan baik Ditambah, Sean mendapatkan cinta kailani meski gadis itu awalnya jual mahal Berkat kapal selang canggih yang mereka temukan, Gabato punya bisnis baru Ia membuka jasa turmewah jalan-jalan ke dalam samudera dan tidak pernah sepi pelanggan Dan berkat bisnis tersebut, Gabato punya cukup uang untuk mewujudkan keinginan kailani berguliah Di hari ulang tahun Sean, kailani datang ke rumah Nampaknya semua berjalan dengan sangat baik Lalu Elizabeth memberi Sean sepucuk surat dari kakeknya Dalam surat itu, ia berkata akan memberi hadiah kepadanya secara langsung Padahal sejak setahun petualangan mereka, si kakek tuh gak pernah ada kabar sama sekali Dan ternyata si kakek diam-diam sudah merencanakan kedatangannya Ia sengaja merahasiakannya untuk memberi Sean kejutan Hadiah yang ia berikan adalah sebuah buku berjudul From Earth to the Moon Kakek berharap kali ini semua keluarga bisa ikut serta dalam petualangan baru mereka Dan akhirnya film pun selesai Namun, dalam beberapa tahun ke depan, bumi ternyata tidak mampu bertahan dari kekeringan Si kakek pun merubah namanya menjadi Dr. Brand lalu menginisiasi perjalanan antar bintang Jadi, petualangan si kakek berikutnya adalah perjalanan interstellar Menuju planet baru untuk memulai kembali peradaban manusia Kalau teman-teman tertarik untuk menonton alur film interstellar, link ada di deskripsi Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax